Sesuatu bodoh jadinya, karena kejadian-kejadian sebelumnya, aku tuh rungkat gitu loh. Tapi udah punya target sendiri belum ditargetin sama pasangan harusnya tinggalkan kapan gitu? Mbak punya target, aku udah cocok. Terima kasih pasangan yang paling-paling ketika Mami mengalami itu. Mas Ruli ya. Mereka kan kalau masih awal-awal gitu ya. Jadi kita tunggu dulu nih dia. Bener gak sih Mak? Bener gak sih Karo? Dia ini sama saya sungguh-sungguh gak? Dia ini bener gak aku mau dijadikan istri? Dia bener gak sama aku mau bertanggung jawab? Bintunya datang hari ini. Ah laki-laki jaman dulu juga gitu. Positif. Kajar banget ya. Kajar banget ya. Kajar masalah ya. Kajar yang terbaik. Kak, dulu saya positif Kak. Oh iya. Tiga kali Kak. Bukan aku yang seliku. Aku kenapa aku berani membela diri. Faktanya memang seperti itu. Tapi memang bukan jodoh balik lagi dari Allah. Nah kalau yang ini biarkan dulu saya melihat dulu seperti apa perjuangan dia untuk saya. Seperti apa sih dia sebagai laki-laki untuk bisa mendapatkan cintanya saya. Tapi kamu gak bucin kan untuk yang saat ini? Enggak mbak. Tapi kok bucin sih aku tuh gak pernah bucin. Aku pake realistis banget sih. Enggak berarti gak bucin ya? No. Aku yang tau kalau dia. Aku yang tau. Dari jaman dulu. Bukan kucin gak? Bukan kucin. Rata-rata pasangannya yang kucin. Kalau dia kalau orangnya realistis. Pokoknya kalau misalkan dia bilang gini. Kalau memang lu cinta sama gue. Dia gak perlu yang namanya harta. Dia gak penting. Karena dia bisa nyari sendiri. Dia orangnya kayak gitu. Jadi bukan materi yang di depan. Tanggung jawab. Laki-laki yang harus tanggung jawab sama dia. Tapi gak pernah tuh yang namanya. Lu kaya, lu miskin gak pernah. Dia gak pernah kayak gitu. Yang penting mau bekerja gitu ya. Nah itu. Pokoknya jangan di KDLT-in. Jangan ditipuin. Jangan diselipuin. Udah tiga itu aja. Udah deh. Dia bisa dapet semuanya. Punya aku deh. Nah ini udah kelihatan belum? Iya udah. Udah sampai kapan nih? Jangan lama-lama kali ini. Udah cepat mbak. Udah cepat. Karena kan aku butuh tau. Jadi dia mungkin sekarang bisa. Misalkan, sayang aku gajian. Kasih, misalkan. Tapi kan aku bilang sama dia. Aku tidak akan menjajankan uang ini. Takutnya ada apa-apa di tengah jalan. Kalau misalkan bisa sampai ke jajan pernikahan. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan enggak. Aku mau gak mau harus balikin. Karena buat saya. Ya saya gak mau. Laki-laki itu rugi karena saya. Saya gak mau ada beban moral. Ya saya punya duit pun mbak. Aku bisa kerja sendiri. Jadi menurut aku. Kalau dia mau nunjukin. Itu ya mbak. Kata mbak. Maksudnya bilang sama aku gini. Itu mau nunjukin. Kan selama ini suami-suami aku yang lain. Belum pernah kasih kayak gitu. Dia mau nunjukin. Tapi kan masih ada sisi yang lain. Yang harus diperlihatkan. Dari mas Ruri. Tulisannya di tabungan itu bukan dikasih duit. Tabungan nikah gitu. Tidak mau bercerai untuk di tempat kamu. Aku mau ini yang terakhir. Talaupun aku menikmati. Jadi aku tidak mau menyianyiakan waktuku. Aku mau bahagia. Jadi aku harus bisa mengenali dulu. Jangan sampai kayak yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan gak pacaran. Langsung tiba-tiba nikah. Semua dari yang pertama ke dua ke tiga gak ada pacaran. Nah aku inginnya ini bukan pacaran. Tapi aku kenal. Ini kan aku ada mamiku. Kemarin ke Bangkok sama beliau juga ada mamiku. Jadi aku tidak pernah yang sendiri dilepas gitu. Jadi tetap ada mami aku. Jadi aku balik lagi ke anak lawan. Mami sendiri kompetnya apa? Kesehatan gede-gede sama mami. Kepaling mami aku bilang jangan galak-galak. Kenapa sungai? Oh. Enggak galak ya? Oh. Terlalu dikepoin gitu. Apa? Protektif gitu ya? Dia gak terlalu cinta. Dia walaupun dia cemburu. Iya. Iya. Oke. Aku pilihnya slowly aja dulu. Biasa aja. Gimana sih kayak berteman, bersahabat gitu. Jangan kalau terlalu. Soalnya aku takut terlalu cinta. Terus aku bodoh jadinya. Karena kejadian-kejadian sebelumnya. Aku tuh rungkat gitu loh. Tapi udah punya target sendiri belum ditargetin sama pasangan. Harusnya tinggalkan papan gitu. Gak punya target. Aku udah cocok. Mika yuk. Oke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh mas. Khawatir banget. Makanya itu aku bilang. Aku bilang tunggu dulu. Karena kan semuanya kan butuh waktu dan proses gitu. Jadi gimana gak tunggu waktu dan proses. Wah yang WA banyak. Banyak. Aku sih santai aja. Aku yang WA juga banyak. Jadi semuanya. Semuanya kalau memang jodoh gak akan kemana. Tapi mama gimana pas udah dikenalkan keluarga mama sepertinya apa ya? Ya mami aku paling cuma bilang. Jangan galak-galak gitu. Biasa. Jangan berantem terlalu. Seperti gitu. Terus tuh aman minggu. Oke teman-teman. Terima kasih ya. Mami kasih. Terima kasih sama penumpuan. Yuk satu pertanyaan lagi. Menjadi ratu. Jika menemukan sama laki-laki yang tepat. Enggak juga. Menjadi ratu tidak harus punya pendamping yang tepat. Sekarang ini aja aku sudah bisa menjadi ratu. Berlihat sebenarnya aku bisa melihatnya. Jadi tidak harus aku punya pendamping untuk menjadikan ratu. Mami sekarang mau berjalan sama Meldy. Hubungannya seperti apa Mami? Hubungannya antara ibu dan anak. Karena dia anak aku. Bagaimana. Katanya aku kayak Meldy sekarang. Selalu bareng kemana-mana. Selalu bareng kemana-mana. Iya. Aku mendukung dia. Aku mau support dia. Apalagi kan dia lagi bisnis ikan laut. Gerdas. Aku sangat respect. Karena dia pagi-pagi sudah ke pasar. Jam 3 subuh mbak. Beli ikan tuna. Masak. Aku suka anak-anak yang kayak gitu. Karena dengan kita bersusah dulu. Pasti akan kaya. Amin. Antibiotik. Ini minum antibiotik sama antibun kak. Dari dokter sama salah. Mami gimana komentar netizen. Yang katanya lebih suka sama penampilan Mami yang dulu daripada sekarang. Gimana? Kata netizen. Kata netizen. Kata netizen. Kata netizen. Sudah gak apa-apa ah. Kalau netizen mah baik aja sebenarnya. Karena kan mereka terlalu. Jangan lupa ya. Di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya. Tidak. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Terima kasih.